Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dari hasil evaluasi pimpinan, kasus curat-curas dan curanmor itu biasanya diawali dengan minum-minuman keras, kemudian minum pil koplo. Akhirnya mental daripada orang-orang yang akan melakukan tindak pidana itu bisa berani. Maka dengan ini tim Elang akan melaksanakan patroli sesuai dengan kerawanan yang terjadi di wilayah Polresta Bessemarang. Tim Elang 8 sekitar pukul 01.00 pagi hari langsung melujuk ke sasaran, tepatnya di depan stasiun Tawang. Selamat malam Pak. Belum pulang dari mana mau ke mana ini? Malam-malam. Baru duduk? Ya, coba saya dan nilita sendiri dengan saya pada petroli dari Polresta Bessemarang ya Pak. Oke. Coba lihat, ini potornya ya? Ya. Ya, coba lihat suratnya. Ini sudah malam ya Pak ya? Ya. Baru pulang kerja? Ya, justru itu saya ingatkan, ini sudah malam gitu, jangan nongkrong disini. Ya. Karena disini itu sering terjadi kekerasan, ya karena ada apa-apa. Nanti kalau kotor sering di jamret atau di jaras gitu, di begal, oke. Ya, makasih. Kalau nongkrong jangan disini. Oh ya. Darah sini kan sering terjadi kejadian, ya. Karena ada lakukan pemeriksaan tidak ditemukan, barang yang mencurigakan atau minum-minuman keras disitu. Kemudian saya sarankan untuk laki-laki dan perempuan itu meninggalkan tempat untuk pulang ke rumah masing-masing. Oke, gitu, oke. Sudah pulang aja ya. Oke, pulang aja ya. Oke. Pada waktu melewati jalan Kampung Kali, tim Elang menemukan segerumbulan bapak-bapak atau remaja sedang minum-minuman. Minum apa lagi? Bir. Eh? Bir? Bir. Bir aja ya, tak kebir kue. Apa lagi? Apa lagi? Ini apa lagi? Yang namanya minuman, yang namanya di dalam atau di luar sebetulnya. Nanti itu juga enggak betul, enggak benar. Apalagi di kue jalan raya dilihat orang umum. Jaki-jaki, di mana? Bikini. Eh, suini nih, di. Tukun ini, di? Suini, di mana? Ini kan tempat. Palang, di. Kalau mau itu pos 2, banyak. Tiga, itu tempatnya. Itu kapit. Apa sih? 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 Apa sih itu? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Ya, Pak. Eh, bubar. Eh, bubar. Bubar. Iya, iya. Bubar, bubar ya. Tak putrinnya, bubar ya. Iya, Pak. Kita sekarang memasuki jalan Indera Prasta. Untuk sampai saat ini, jalur yang kita lalui relatif sepi. Karena sampai saat ini juga masih hujan. I Tidak? Eh, jalan. Kenapa saya? Gitak? Sukvati ketanya. P làmjutnya apa Pak? Saya dari Peltastabas, saya dari Tim Elang. Memperiksa surat-surat 1991 coba? Kepalat tidak apa? Simk fort DANing terakhir sama pouquinho, bagaimana penduduk? Kemalaman penulapan? He? Kemalaman pilih masih sambilan? Sambilan. Coba diletakkan, coba dibuka. Sambilan itu aneh kok. Tidur di tempat jalan kayak begitu. Kemudian sambil ada motor kunci dalam keadaan terpasang, masih kayak gitu, itu mengundang kerawan. Karena kayak begitu bisa untuk sasaran dan pinjahat untuk melakukan tindak bidana ngambil motornya. Itu minum apa-apa ya? Minum apa? Gertas nampilnya. Ini juga minum. Lalu kayak gini taruh heh... Taruh ceh. Bihending, speak cancer. Aku ngatih nggak apa-apa? Apu ga bisa... Kok bisa bisa twee pergi keitingoran kalau visualization. Aitte! Kenapa? Wattachrane, akan kubuk diri tak Terry jadi begini. Setiap kenapa? Termasuk cek. He? Oke jual nya. Macau baby... Dilepas apa? Yang namanya efek daripada minuman keras itu memang akibatnya itu ngantuk, kemudian kalau seandainya dia menaik motor itu juga membahayakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain saya periksa surat-surat kemudian jog saya buka, ternyata disitu tidak ada tanda-tanda kejahatan, kemudian saya periksa surat-surat setelah lengkap, saya perintahkan untuk pulang pada waktu melakukan patroli, tim Elang Delapan menemukan dua orang bapak-bapak yang sedang tidur-tiduran di pinggir jalan itu menemukan apa itu? pertanyaan saya bukan masalah mobil rusak ini apa? cepat dilihat cepat dilihat, cepat dilihat sampan ini di jalan raya seharusnya itu pakai kayak gini sampan minum-minum di jalan raya kayak gini yang dilihat orang agak bagus sampai minum di jalan raya kayak gini bapak itu sebagai orang tua apalagi punya anak kebetulan nanti kalau sampai selain itu remaja atau mungkin anaknya melewati ke situ itu sudah menjadi contoh terus ini sampai pagi? saya sarankan kalau memang mau nunggu silahkan kemudian mau minumannya yang itu saya sita saya amankan di kantor tim Elang 8 saat ini sedang posisi di jalan Gajah Mata tepatnya di Ruko selamat malam Pak saya dari tim Elang Runex Starbus ini baru apa ini? minum apa? eh? bir? lonceng TKP siap? 86 86 minum apa lagi? eh? bir? eh bubar, bubar ya ya berapa ini? aku yang tak gauh pisau tak tersok ke gini berapa? ya itu? berang ngantuk berang ngantuk berang ngantuk terus berang ngantuk, berang ngantuk sampai berang ngantuk terus terus ya tim Elang 8 saat ini sedang posisi di jalan Gajah Mata tepatnya di Ruko selamat malam Pak saya dari tim Elang Runex Starbus ini baru apa ini? minum apa? bir bir? bir sama apa minumnya? bir coba lihat gantitas saya dari tim Elang kamu masih kok kayak gini kayak gini? eh? coba masuk minum-minum kayak gini gimana? eh? kamu tiap hari minum-minum kayak gini? eh? tidak apa? segera segera apa? kalau namanya segera bukan kayak gini masak kayak gini anak masih kok kayak gini kenapa saudara sebagai mahasiswa seharusnya sebagai generasi muda supaya penerus tapi malah-malah-malah ini seharusnya belajar tapi malah mabuk-mabukan yuk hitungan saya ya satu naik turun naik turun naik setelah saya data saya kasih pembinaan saya terus push up itu bukan kita mau menyeksa dalam arti bukan itu untuk kekerasan tapi untuk dia sadar nah makanya itu jadi apa kamu besok? eh? panggil ke orang tuamu ya? jangan pak eh? jangan telpon nanti kita ngadil atas aku yang malah gak belajar mengambil bujang-bujang nah kalau saya sebagai orang tua saya perhatikan juga melihat anak-anak mahasiswa kayak begitu karena saya juga anak saya juga mahasiswa walaupun itu orang kos atau anak kos jauh seharusnya sebagai orang tua harusnya bisa komunikasi melalui telpon apalagi yang mahasiswa yang tidak kos dalam arti masih di kota Semarang udah 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 setelah ini kamu kos dimana? tembalang tembalang? dari tembalang ke sini cuma mau minum kayak gini eh? jadi pada waktu saya lakukan penggeledhan atau pada waktu penyitaan terhadap mahasiswa tersebut minuman itu dari mana belinya? dia menunjukkan di sebuah warung yang ada di seberang jalan ini 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 gak bisa pak ya betul ini jatuh jatuh ini jatuh ini jatuh ini jatuh ini kosong gimana? dadah pak? kalau ada ya pak ini tengah ini tengah gimana? tengah oh dadah kosong ini warung ini warung ini juga jadi bro tau ini ciu oh gak kenapa? kenapa? sini gak ada yang jual ciu karena ini taruhan karena yang ini yang sebelah sebelah tapi sudah tutup ini kan jam 1 mesti tutup kenapa harusnya tutupan ini? eh? sudah lama? oh 96 mulai tutup kayak gini seorang yang gini seorang yang kaya gini seorang tertangkap gak? ya itu saya gak ada operasi ya terus? ya cuman memilihkan saya tipiring tipiring, tipiring sampan itu tak tipiring sampan itu makanya tak tipiring sampai kesul sampan kudu nenek kalau dibeli itu mahasiswa mahasiswa kalau sampan kok itu biye itu mahasiswa itu pahk itu pak jualan itu beli kok gitu ya sampan gak gitu dilihat-lihat apakah itu mahasiswa mahasiswa itu sebenarnya sepertus sampan kok itu kok ini menjual minuman keras apapun kalau tanpa izin itu tetap tidak dibetulkan karena menurut ada perdanya kalau memang dia itu mau cari nafkah untuk menghidupi keluarganya seharusnya dia tidak menjual minuman keras yang notabene itu melanggar aturan aku tak belen menaik harus belen menaik sesok sampai sesudah jualan tak operasi menaik sampai ya gitu ya ya guys jadi hasil daripada operasi lang khususnya tim delapan pada malam ini kita masih menjumpai peredaran minuman keras yang ada di kota Semarang tanpa dilengkapi atau tidak sesuai dengan aturan yang ada selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati